Bang, latihan yang paling bagus itu di jam berapa sih? Pagi, siang, sore, atau malam? Mungkin kalian sering denger di jam sekian, di sore hari, di pagi hari, kondisi tubuh kalian lagi produktifnya, sehingga nanti kalian ketika latihan, kalian akan jauh lebih cepat membentuk masa otot kalian, gitu ya. Sedangkan di jam-jam segitu, kalian nggak bisa latihan. Terus kalian mau nunggu kapan bisa latihannya, gitu loh. Kalian punya kesibukan, kerja, dan lain sebagainya. Misalnya contohnya deh, contohnya jam 6 sore. Contoh ini ya, jam 6 sore adalah waktu terbaik. Untuk kalian latihan gym. Karena disitulah hormon kalian sedang produktifnya, dan lain sebagainya. Anggepkan seperti itu ya, contohnya. Tapi di jam segitu, kalian belum pulang kerja. Kalian bisanya malam. Nah, terus karena kalian nggak bisa jam segitu, terus kalian nggak jadi latihan. Ya ampun, maksud gue. Jadi, waktu latihan terbaik itu sebenarnya nggak tahu ngaruh banyak. Yang penting konsistensi kalian. Contohnya, misalnya hari Senin, kalian bisa latihan, punya waktu kosongnya itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Ya kalian lakukan, gitu loh. Kalian latihan lah jam segitu, gitu loh. Tapi besoknya, ya jadwalnya kalian latihan lagi. Tapi kalian bisanya malam nih. Nggak bisa pagi lagi. Terus kalian skip latihan kalian. Ya kalian lakukan malam, gitu loh. Terus misalnya hari Kamisnya, ya jadwalnya kalian latihan lagi. Kalian nggak bisa pagi. Karena pagi kalian ada meeting, ada kerjaan, dan lain sebagainya. Ya, malamnya juga nggak bisa. Tapi kalian punya waktu kosongnya siang nih. Ya kalian lakukan lah siang, gitu loh. Nggak perlu kalian ributkan untuk masalah jam terbaik untuk membentuk masa otot kalian. Itu nggak terlalu pengaruh banyak, gitu loh. Latihan yang paling baik itu adalah latihan yang dilakukan dan dijalankan dengan konsisten. Intinya seperti itu. Lebih baik kalian latihan di jam berapapun itu daripada kalian nggak latihan sama sekali. Gitu loh. Gue punya temen misalnya dia sip malam. Dia cuma bisa latihan di pagi hari, jam 4, jam 5. Ya lakukanlah jam 4, jam 5 pagi. Jadi kalian nggak usah pikirkan untuk masalah jam dan waktu terbaik untuk latihan. Yang penting kalian fokuskan bagaimana caranya kalian bisa konsisten terhadap latihan kalian yang kalian jalankan. Seminggu berapa kali, seminggu berapa kali kalian bisa sisipkan waktu untuk konsisten terhadap latihan kalian. Mungkin itu akan jauh lebih membantu kalian untuk membentuk masa otot kalian jauh lebih baik lagi. Sampai ketemu di video, semoga tips dari gue kali ini bermanfaat. Bye-bye. Buat temen-temen semua yang hari ini ingin membentuk badan kalian dan bagi kalian juga yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun latihan tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Nggak usah bingung lagi temen-temen, gue akan bantu kalian semua untuk susunkan program makan kalian, program latihan kalian sesuai dengan masalah badan kalian untuk mencetak tanpa masih terbaik kalian. Buat badan kalian jangan pernah coba-coba, langsung serahkan pada halnya kita tuntaskan masalah kalian sampai akhirnya. Gue akan bantu kalian untuk melihat keindahan tubuh kalian yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Gue tunggu kalian sekarang juga temen-temen, siapkan mental dan semangat kalian. Sub indo by broth3rmax